PT. Tima mencatatkan kinerja keuangan yang cukup baik pada semester 1 2021. Harga Tima yang sedang naik menjadi pendorong laba meskipun pendapatan dan produksi menurun. Direktur Keuangan PT. Tima, Wibi Sono, mengatakan naiknya harga logam Tima akibat menyusutnya suplai di pasar dan didukung dengan efisiensi yang terukur menjadi faktor naiknya margin dan laba perseroan. Pada semester 1 2021, TINS mencatatkan pendapatan turun 27 persen ke 5,87 triliun rupiah secara tahunan. Penurunan pendapatan sejalan dengan penjualan yang mengalami penurunan 60 persen ke 12.523 ton. Hal ini dikarenakan turunnya produksi baik biji Tima maupun logam Tima. Meskipun terjadi penurunan laba bersih PT. Tima mengalami kenaikan 169 persen menjadi Rp270 miliar dari tahun sebelumnya yang merugi Rp390 miliar.